Halo guys inilah momen-momen yang tidak terlupakan untuk tahun 2020 pas tepatnya Corona COVID-19 jadi kita gimana melas guys melasgo mau sholat gimana udah siap pakaian loh pakaian kita udah siap tapi gimana takut takut apa bro enggak nanti konservasinya kalau ketahan polisi nah itu loh repotnya begitu gimana antara berani ini beda loh antara iman berani Oke kalian ngomong berani-berani tetapi kalau kena 10.000 itu bayangin berapa juta semilainya Halo ah ini Pak Eko ini cuma gini aja sama temenan mbak ketemu in ah itu aja cuma segelintir 2 mana temannya tidur hahaha ini real ini bukan tambahan buktinya kamar-kamar ditutupi semua jadi kesibukan kita ada masa masa indomie atau masa apalah terserah saya mau ah apapun buat pola banyak bukan kelain nah sana ini kamar saya sendiri tuh loh ini teman juga takut hahaha takut keluar ini teman juga ini teman juga ini teman juga ini teman juga teman juga ini teman juga ini teman juga buat saudaraku teman-teman khususnya keluarga saya sendiri istriku dan anak-anak saya aku inilah keadaannya jadi kita nggak bisa maksa bukannya kita nggak beriman imannya disana makmum imang yang memimpin itu ada biyeh-biyeh ya itulah cuma sekilas posisi sebagai ekspatriat halo guys lihat ini kamar-kamar masih ditutupi masih tidur padahal ini sudah jam enam hot coba lihat perhatikan tidur teman-teman kita tidur pintu ditutup saya sudah siap untuk mau sholat in tapi tidak ada bro takut-takut kalau ketahuan polisi sepuluh ribu rial kalau kita di Indonesia mungkin lah ya bisa bisa mengelah karena tidak ada uang kalau di sini kita potong gaji di mana pilih sholat atau sepuluh ribu rial sepuluh ribu dikalikan empat ribu satu rial berarti empat ribu kali sepuluh ribu ngeri piyeh-biyeh guys tuh mereka sepi semua coba lihat di luar sepi kita turun ya ya Allah ya roh kok sial hari ini guys bener-bener sial nah itu non muslim nah mereka yang berbentuk-bentuk lari tidak adek sepi 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 ya Allah ya roh bihi kembali ya guys kita harapannya kita bisa sholat bersama seperti di tahun-tahun berikutnya di tahun-tahun yang dulu kita bisa kumpul ini kenyataannya real bahwa COVID-19 lah yang membuat rantai persaudaraan rantai keimanan kita luntuh ya coba perhatikan nggak ada orang keluar 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 yang cuma main HP ya kan nah ini cuma selendangnya ada di bawah gimana ini mana orang-orang kita loh takut bro kita cek ya coba kita cek kamar per kamar tuh masih tutup guys tutup kita tutup ada satu orang ya mungkin mandi atau gimana itu Aduh Ya Allah piyeh 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 aduh 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 terus aku mau kemana ini saya mau kemana ini teman kita ya ah alaikum salam ini cuma macak doang dia nggak berani coba kamu mau salat salah dimana bro rencananya dimana di lapangan lapangan mana di lapangan ada kan ada insya Allah betul sur ya Allah ya Allah mana teman kita pada orang Indonesia sisi ini tuh seratus lebih coba kita seratus lebih guys rata-rata umat muslim ya ya Nasrani mungkin masih kerja karena ini juga lembur loh oh sempur udah berani bro nah ini tutup ini kamarnya masukin emas topik kemana mereka aduh aduh terus sampean-sampean jangan di negara kita posisi sekarang ini anda bisa menjalankan ibadah wad ibadah sholat idul fitri bersama nekat pasti kamu kalau kamu ketangkap polisi paling apa dedanya kalau nggak ada uang nah itulah nah sekarang kita akan balik lagi ke mesk kamar-kamar saya ya Allah ya Allah inilah emangnya di sini enak di negara lain enak gundulmu kuih gundulmu kuih ini ini susah sembarang susah liatannya setiap bulan kiram 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 susah bro ini ini loh mana ini pin loh ini malah lembur gimana ini malah lo coba lihat urat coba apa silaturahmi karun orang rumahnya ini loh malah hari lebaran lembur pie ini di kong jambi ini aduh pie ini loh udah telat ini kalau sholat idul fitri loh mana ini ayo bangun kemana temen-temen ya inilah guys kalian yang bisa memetik bahwa di negara Saudi Arabia di sini adalah posisinya beginilah saya tidak menambai dan mengorangi tau sendiri Mekah juga ditutup bahkan di kota-kota itu di lockdown tidak boleh keluar kita bisa keluarannya kerja balik lagi sudah itu aja semua musolat ditutup-tutup konsekuensinya adalah warning dari mana asal-usulnya PT dari mana id-nya diambil polis denda tuh coba lihat ini temen lagi datang ya cuma begitu-begitu aja cuma berbagai muslim mau sholat tapi selamat menikmati belum ada gimana mas mau mana aduh aduh